Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali bersama trio bocil baby molly guys ya dan ini adalah hari kelima guys mantep ya hari kelima mereka terlihat semakin sehat semakin gendut dan semakin lincah guys mantep nih guys ini semua berkat doa kalian juga guys kalau enggak kalian bantu doa mungkin enggak bakal sehat ini guys yuk kita ngedotin dulu ya tuh ngedotnya malah makin lancar banget guys mantep ya musang mozaiknya ngedotnya kenceng guys tuh bisa kalian lihat guys perutnya sampai buncit kayak begitu guys kalau ngedot guys karena ini sudah memasuki hari yang kelima kira-kira teman-teman udah punya ide nama enggak guys buat mereka bertiga coba buat teman-teman yang udah punya ide nama ya kalian ketik aja di kolom komentar guys kira-kira ketiganya ini dikasih nama siapa guys kalau yang mozaiknya ini berjenis kelamin jantan guys ya tuh kalau mau sumbang nama ya kasih ide nama coba kalian tulis ya untuk mozaiknya berjenis kelamin jantan kira-kira nama apa yang cocok buat si baby mozaik yang cakep ini guys mulai melemah sepertinya sudah kenyang guys oke 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 kemudiannya sudah benar-benar kenyang ya nih coba kasih ide nama guys buat baby mozaik jantan ini kemudian kita ambil yang low moza dulu kali ya nah ini yang low moza untuk yang low moza berjenis kelamin betina coba kalian kasih ide nama buat musang pandan low moza ini guys sambil nunggu kalian berpikir ya untuk memberikan nama kita kasih dot dulu susu dulu guys dotnya kenceng banget ini guys tuh alhamdulillah ya ketiganya dotnya kenceng nah kalau kalian ngerawat baby musang itu intinya itu cuma satu guys sabar dan telaten ya apalagi untuk musang yang kecil banget seperti ini yang kita rawat dari H0 ya mulai baru lahir ini harus sabar dan telaten guys ya bisa-bisa sampai gak tidur ya karena 2-3 jam sekali mereka harus nyusu atau ngedot guys gitu kalau kalian gak telaten berbahaya ya jangan sekali-kali kalian mengadopsi musang yang berusia dibawa 1 bulan guys itu resikonya tinggi banget ya kecuali kalau pak pet ini karena ini terpaksa guys ya mau gimana lagi karena induknya meninggal jadi harus kita rescue guys anakannya sudah selesai ngedot si musang pandan lomoza betina ya coba kalian kasih ide juga kira-kira siapa nama yang cocok buat musang ini guys dan kita bakalan pindah ke musang yang dagu putih ekor putih guys ini dia dagu putih ekor putih nah musangnya pupuk dulu guys ya dia ngedotin kakinya sendiri saking awusnya ya tuh saking kencengnya ngedotnya sampai tangan-tangan pun dikiradot sama dia guys ntar ya kita bersihin dulu ya alhamdulillah bayinya sehat guys tuh bisa kalian lihat pupnya atau kotorannya lumayan padat ya jadi gak diare gak mencret aman berarti guys jadi intinya kalau baby musang itu kalau pupuknya bagus dan ngedotnya lancar insyaallah aman guys yuk kasih nama juga yuk buat baby dagu putih eku putih ini guys nah sekarang usianya sudah 5 hari ya nanti kita bakalan launching namanya ya selamanya mereka bertiga bakalan kita launching di hari yang ketujuh guys jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin bagaimana perkembangan ketiga baby musang ini pastikan kalian udah subscribe ya guys supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari baby molly di pak pet channel tuh bisa kalian lihat guys kenceng banget ngedotnya dan yang dua lainnya udah bobok tuh guys di pojokan bisa kalian lihat guys perutnya semakin gendut semakin membesar ya dan ngedot dari tadi oh iya untuk oh dagu putih eku putihnya pipis guys tuh ini berjenis kelamin jantan ya jadi buat teman-teman yang mau ngasih ide nama untuk yang ini berjenis kelamin jantan guys coba kalian kasih ide kira-kira siapa nama yang cocok buat mereka bertiga kalau bisa yang mirip-mirip guys ya yang kembar-kembar gitu namanya ya karena mereka kan bersaudara supaya kita manggilnya gampang guys nanti kalau beda-beda susah kita manggilnya kayaknya udah kenyang karena udah melemah ya ngedotnya tuh oke wow pas banget guys ini tadi pak pet bikin 20 cc habis ya untuk mereka bertiga mantap guys semakin gemuk sekali lagi pak pet minta idenya kalian semua guys saya kira ini musang bertiga enaknya dikasih nama siapa guys buruan tulis di kolom komentar ya pak pet tunggu sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah support pak pet channel terutama mereka bertiga thank you sekali lagi jangan lupa subscribe sampai jumpa di video kita yang berikutnya guys salam dari trio bocil baby molly bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati